Sebuah rumah warga di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di Wobol Maling di siang hari. Inilah rumah milik Maulana Yusuf, seorang karyawan BUMN yang berada di perumahan Gria Satria, Kelurahan Semampir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pintu depan rumahnya rusak setelah dibobol oleh pelaku yang diduga berjumlah dua orang. Pelaku masuk dengan membobol pintu depan lalu masuk ke kamar. Di dalam kamar, pelaku membuka lemari dan mengambil sejumlah perhiasan berupa emas, logam mulia, dan berlian yang nilai di taksi mencapai 300 juta. Peristiwa terjadi saat pemilik rumah dan istrinya sedang bekerja. Korban mendapat pesan WhatsApp dari istrinya yang meminta pulang ke rumah karena rumah mereka telah kemalingan. Tetangga korban yang mengetahui peristiwa tersebut awalnya sedang berada di rumah dan mendengar suara seperti benda dipukul. Nilainya sekitar berapa? Tadi sedang masuk sama politik, kita 300 juta. Yang lain? Yang lain, gak ada gila. Itu masuknya gimana, Pak? Ya itu pintu di dokter. Oh, tirusak. Terus masuk. Yang ke kamar, tirusak juga apa bukan? Kalau di kamar itu kayaknya cuman aja sih. Tidak berantakan. Kalau biasanya rumah kosong apa? Ada. Kalau rumah ya. CCTV gimana, Pak? Oh, belum. Belum. Terus harapannya gimana? Ya, namanya ya selalu ya segera kemampuan. Sukur-sukur yang hilang bahasa bayi. Perjagaan yang berapa ya? Oh, yang lapor? Yang ketahui. Oh. Ada suara? Ya, kata dia ada suara. Rasnya terus kan. Suara keras terus dia. Cek dulu. Ada orang di depan rumah. Berapa orang? Oh, orangnya lihat pas manjat? Enggak, kaburnya. Oh, kaburnya. Oh, lari ya? Pakai apa kendaraan apa? Berapa orang? Setelah mengecek keluar, ia melihat dua orang keluar dari rumah korban dengan menggunakan helm, masker, dan berboncengan menggunakan motor. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki peristiwa ini dan terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi dan korban. Terima kasih telah menonton!